Bagaimana sih Pak kalau ekonomi kita kolaps kalau PPKM Dorot ini terus-menerus diperpanjang? Ya tentu saja disebut kolaps tidak bisa kolaps ya. Artinya tentu kalau ada perpanjangan itu akan memperburuk pertumbuhan ekonomi atau aktivitas. Itu tentu saja pasti ada dampaknya ya. Jadi kalau misalnya memang tadi saya sampaikan harapan kita tidak diperpanjang, betul-betulnya kita semua berdampil, tetapi kalau misalnya memang kondisi memang harus kita harus memperpanjang apakah misalnya 6 hari atau 2 minggu dan sebagainya begitu ya itu kita harus ambil dan tentu saja akan berdampak pada ekonomi secara langsung. Berdampak terhadap ekonomi secara langsung ini seperti apa Pak contohnya? Ya saya karena orang IPB saya kasih contoh yang kecil saja yang aneh ya, yang konkret gitu ya. Petani misalnya di daerah sentra, saya kasih contoh nih, pasti banyak mungkin suka atau banyak ya audiens yang suka dengan zucchini tau ya mbak, yang biasanya dikonsumsi ya oleh beberapa kalangan matangga dan banyak disediakan di restoran Korea. Pada saat PPKM sekarang, hari ini ya, PPKM itu menyebabkan restoran ini tutup. Kemudian petani kan tetap panen, tidak bisa menunda panen 1 atau 2 hari. Itu contoh yang sangat mikro. Kalau kita nanti bawa ke yang lebih besar lagi, begitu ya, dan bisa diukur tentunya dampak itu ya pada aktivitas apakah tadi saya kasih contoh UMKM atau pertanian ataupun yang lebih besar lagi industri, begitu ya. Meskipun tetap aktivitas berjalan, di produksi, tapi karena sisi demand atau sisi permintaan dari masyarakat ada penurunan, ya karena aktivitas dari masyarakat juga menurut tentu ini akan berdampak. Nah ini tentu saja tadi ya, perlu dihitung kalau misalnya harus dilakukan PPKM baru lahat untuk kan 1 hari atau 2 hari saja itu menjadi suatu perhitungan yang harus sangat akurat. Jadi ya standarnya kan tadi ya biasanya, kalaupun misalnya memang harus itu 10 hari, katakanlah begitu. Tetapi kita tidak menghendaki lagi setelah 10 hari itu ada pertanian lagi karena dampaknya itu akan jauh lebih buruk lagi. Iya Pak, kalau dari segi fiskal, pemerintah masih sanggup untuk bertahan berapa lama dengan kondisi seperti ini? Kalau fiskal, kalau kita akan sangat fit, itu tidak ya. Tentu ada pengaruh. Artinya apa? Misalnya defisit fiskal, kalau dalam perencanaan kita kan untuk APPN 2021 kan kita defisit fiskalnya itu kan lebih rendah daripada 2020, jadi sudah bisa di bawah 6% dari produk domestik bruto. Tetapi dengan kejadian seperti ini bisa jadi defisit fiskal kita itu malah bisa melewati lagi 6%. Tetapi tadi yang saya sampaikan untuk dinyatakan kolam, tentu tidak. Kenapa? Karena pasti pemerintah mengambil langkah-langkah dan seperti kita ketahui, kata kuncinya itu adalah fleksibilitas dan keberanjutan fiskal. Mungkin Mbak Aneka dan juga kita semua sudah paham begitu ya, minggu lalu misalnya Menteri Keuangan mengambil kebijakan refocusing. Jadi refocusing ini adalah salah satu bentuk langkah dari fleksibilitas fiskal tadi. Bahwa anggaran-anggaran yang memang bisa dilakukan refocusing, kalau yang minggu lalu kan nilainya kalau pemahaman saya itu sekitar 26 triliun. Nah ini memang digunakan untuk tadi Mbak ya, karena prioritas nomor satu kesehatan begitu ya, maka tentu kesana dulu ya, apakah mempercepat vaksin, kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan. Karena kita tahu Mbak, selama PPKM ini ternyata banyak sekali ya, yang kehabisan oksigen, yang tidak bisa mendapatkan perluangan dan masakit dan sebagainya.